Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 46. Mendengar ucapan itu Kiong Lian tertawa. Ya, itulah yang dinamakan merampok, selagi ada kebakaran kita mengambil kitab itu, katanya. Siopo terkejut lalu berkata dalam hati. Ya, mereka menyangka aku dikirim ke Mariada maksud tertentu yaitu untuk mendapatkan kitab ilmu silat itu dan bukankah raja sangat menyukai ilmu silat katanya dalam hati. Jangan khawatir dalam hal itu aku sudah berhasil katanya sambil tertawa. Dasar rejeki besar baginda raja, kau memang sangat cerdik dan kau sudah membangun jasa, jawabnya. Apakah kau hendak menyerahkan pada raja, dan jika kau dicurigai kau dapat mengijankan mereka menggeledah kau, jawabnya. Siopo tertawa lagi. Sejauh itu tak usah, kau cukup memberikan laporan pada raja jika suratnya telah sampai ke tanganku, dan aku berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya, jawab Siopo. Kiranya kau telah membaca kitab itu, itu sangat baik karena dengan demikian kau dapat mengingat-ingat isi kitab silat Siolinsie yang sangat terkenal itu, kata seorang Sietsu. Memang itu yang terbaik, ada buku atau tidak itu tidak mengapa yang penting kau sudah dapat menghafal isi kitab itu, dan memahami isinya, kata Kiong Lian. Dalam hati Siopo berkata, mereka telah menyangka bahwa aku telah berhasil mendapatkan kitab itu, katanya. Setelah berbicara kedua orang itu pun berpamitan. Tiba-tiba Siopo ingat rombongan pangeran itu lalu bertanya pada utusan itu. Cuan-cuan apakah cuan mengetahui rombongan siapakah yang tadi kemari tanyanya? Kiong Lian berdua menggelengkan kepala. Tidak sahutnya. Jika demikian kau harus mencari tahu, sebab ia datang kemari sangat mencurigakan. Atau mereka akan mencuri kitab ilmu silat Siolinsie terutama si Congpeng, dia bekerja untuk siapa dan siapa pemimpinnya. Mengapa ia mau merusak usaha baginda perbuatan mereka itu adalah perbuatan burhaka dan pengkhianat. Jika kalian dapat mengetahuinya kalian akan berjasa besar pada Raja Kata Siopo. Ini sangatlah mudah, mereka pergi belum lama dengan demikian kami dapat mengejarnya dan Congpeng itu telah aku ketahui nama mereka dan itu pekerjaan yang sangat mudah jawab mereka. Siopo tahu Congpeng itu bawahan geousen kui tetapi ia tak mau mengatakannya karena dengan demikian itu namanya memfitnah, dengan demikian Siopo telah membangun jasa pada Raja. Dalam rombongan itu ada seorang nona yang menyamar sebagai seorang laki-laki, kata Siopo menerangkan pada mereka yang secara langsung itu perintah Panglima. Dia bersama rombongannya sedang mencari salah seorang nona yang cantik yang umurnya kurang lebih 16 tahun. Mereka berdua sangat rat sekali dengan rombongan dan kalian juga harus mengetahui nama nona itu dan asal usulnya dan kah segera menulis surat padaku perintah Siopo pada mereka. Mereka berdua lalu berjanji untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan untuk tugas penyelidikan itu tugas mudah bagi mereka. Setelah mereka pergi Siopo lalu memberitahukan pada ketua pendeta bahwa ia akan pergi besok ke Chengliang Siye. Hui Chong Sian Su mengatakan setuju bahkan itu lebih baik. Kau cerdas sute, kau pasti akan dapat memajukan kuil itu sangat disayangkan kita bersama hanya sampai di sini. Berapa orang yang akan kau ajak pergi ke sana tanya Hui Chong. Yang paling penting ialah Teng Koan. Juga 18 dari anggota Lohantong dan yang lainnya hanya pelengkap. Jumlah seluruhnya adalah 34 orang. Kata Siopo menjelaskan Hui Chong tak berkata apa-apa. Ia lalu memerintahkan pada pengawalnya untuk mengumpulkan orang-orang yang dimaksud dan menerangkannya akan tugas. Kenggo Taisan di kudil Chengliang Siye. Demikianlah keesokan paginya mereka sudah siap dengan peralatan mereka dan tak lupa sebelum berangkat Siopo menemui Song Ji. Sudah kira-kira setengah tahun Siopo dan Song Ji tidak bertemu dan pertemuan itu membuat Song Ji sangat terharu. Ia lalu menangis, ia tahu kalau Siopo menjadi biksu dari Kong Lian. Ia sangat sedih dan kali ini Siopo datang dengan kepala botak. Sung Ji, janganlah kau menangisi. Apakah yang kau tangisi? Apakah kau menangisi karena aku tak pernah menengokmu? Tanyanya. Bu, bukan itu Siang Kong. Namun kau telah mensucikan diri katanya. Oh, anak Tolol Siang Kongmu ini menjadi pendeta hanya pendeta palsu kata Siopo sambil memegang tangan si Nona dan lalu dicium. Sung Ji percaya, dan itu yang membuatnya menjadi girang tetapi ia menjadi maiu. Siopo menatap wajah Nona itu yang sekarang menjadi kurus dan lemah hal itu menjadikan ia terlihat jangkung. Kenapa kau jadi kurus? Apakah setiap hari kau hanya memikirkan aku saja? Tanyanya. Nona itu menjadi merah mukanya dan ia tertunduk. Sudah, sekarang kau ganti pakaian, dan menyamar menjadi pria. Kau turut denganku kata Siopo. Kembali Song Ji menjadi girang, tanpa berkata apapun. Ia lalu masuk ke kamarnya dan berganti pakaian. Tak berapa lama kemudian ia keluar dengan pakaian pesuruh pelajar. Selesai berganti pakaian ia lalu mendekati Siopo dan mengajaknya untuk pergi. Perjalanan Kenggero Taisan tidak mendapatkan halangan setelah mereka tiba di kaki gunung itu, baru saja mereka ingin mendaki tiba-tiba dari atas gunung sudah berlari beberapa biksu lalu menanyakan apakah mereka dari Siolim Sie. Siopo mengangguk dan membenarkan pertanyaan itu. Jikalau demikian Sian Su tentu Wibeng Sian Su tanyanya. Siopo lalu menganggukkan kepala. Lantas mereka berlutut dan memberi hormat seraya berkata, Sian Su datang untuk mengepalai kuil ini dan sebenarnya kami telah menanti sejak beberapa hari yang lalu, katanya. Biksu itu benar, Raja terlebih dahulu telah mengirim surat ke kuil itu akan kedatangannya seorang kepala pendeta, tentang diangkatnya Wibeng baru untuk kuil itu. Ho Atseng dipesan akan menyerahkan kedudukannya itu jika pendeta ketua yang baru telah tiba, maka untuk itu ia memerintahkan anak buahnya untuk menanti ketua yang dijanjikan Raja untuk kuil itu. Sesampainya di atas gunung Siaupo disambut oleh Ho Atseng dan ia lalu menyerahkan kedudukannya itu pada Siaupo, semua pendeta dan juga undangan hadir pada acara penyerahan jabatan itu, hanya ada tiga pendeta yang tak dapat hadir tetapi mereka itu sudah mengirim surat yang isinya mengatakan bahwa mereka tidak hadir karena mereka sedang menyendiri. Para Biksu Cheng Liam Sia sudah mengenal Siaupo dan Song Ji mereka mengenal Siaupo dan juga Song Ji sewaktu mereka sedang mendapat serangan dari musuh dan Siaupo juga Song Ji yang membantu mengusir orang-orang itu. Mereka menjadi heran karena mereka telah mengetahui budi Biksu Cilik itu dan juga Song Ji yang sekarang menjadi kepala Biksu mereka. Song Ji seorang wanita, walaupun mereka masih kecil ia tak baik berada di dalam kudil itu. Siaupo mendapat akal untuk menghindari kecanggungan dari para Biksu itu, ia mencukur botak kepala Song Ji dan si wanita itu menurut saja tugasnya sebagai pembantu bagian dalam. Setelah ia menjadi ketua dan mulai menjalankan segala tugasnya, ia lalu ingat akan perintah Raja yang memintanya untuk merawat Seng Ayah, lalu menanyakan pada pengawalnya tentang Ayah Raja yang sekarang telah menjadi Biksu, ia mendapat jawaban bahwa Seng Ayah itu tidak berada di kudil melainkan di sebuah gunung, beliau tinggal sendiri. Lalu Siaupo juga mengatakan memerintah para Biksu untuk membangun bangunan gubuk-gubuk di sekitar tempat Ayah Raja itu dan masing-masing gubuk dihuni oleh enam orang Biksu. Jika malam telah tiba Siaupo ingat pada Nona yang memakai baju hijau, ia lalu meminta pada Tengkoan untuk mengajari ilmu silat dan Siaupo selalu memuji kepandainya. Siaupo lalu menyerap semua ilmunya, karena dirinya cerdas maka dengan waktu singkat ia dapat menguasai ilmu itu. Siaupo sekarang sedang menunggu kabar dari utusannya yang ditugaskan untuk mengetahui nama dan asal lusul Nona-Nona itu, ia sangat khawatir sekali. Aku telah makan obatok liong iekin wan dari kaucu, maka bila aku tak memberikan kitab itu padanya dalam waktu satu tau racun itu akan bekerja dan itu sangat berbahaya, kalau tidak salah waktunya tinggal dua bulan lagi, katanya dalam hati. Siaupo lalu berjalan-jalan di sekitar gunung Gogo Taisan sepulangnya dari berjalan-jalan ia dikagetkan oleh hadirnya beberapa biksu dengan menggunakan pakaian resmi dan memegang senjata. Berapa jumlah mereka? tanya Siaupo. 4082 i Hama jawab Tengkoan. Apa yang hendak mereka lakukan? tanyanya lagi. Hamba tidak mengetahuinya, jawabnya pula. Mungkinkah mereka akan menyerang kita? tanyanya. Mungkin juga, tetapi nampaknya mereka tak mungkin menyerang kita sekarang ini. Sebab mereka penganut Seng Buddha. Tak mungkin mereka menyerang kita pada saat siang hari. Sebab Seng Buddha sangat mencintai kedamaian jawab Tengkoan. Jikalau demikian, kita harus memberitahukan pada para biksu yang berada di gubuk-gubuk itu. Cepat perintah Siaupo. Sebaiknya aku meminta bantuan pada raja pikirnya. Namun aku khawatir yang dari jauh akan bertindak sia-sia jawab Tengkoan. Jikalau demikian, mari kita melindungi Heng Tai Tai Su menyerbu keluar kata Siaupo. Ya, nampaknya hanya ada satu jalan. Kami 37 murid Siaolin Siae mana mungkin dapat menyerang orang sebanyak itu. Sebaiknya untuk menerobos lolos itu sangatlah mudah, katanya. Sebaiknya kita harus dapat menyelamatkan Heng Tai Tai Su serta Giyok Lin Tai Su walau dengan jalan apapun kata Siaupo. Setelah berkata demikian Siaupo pergi ke kamarnya untuk mencari jalan yang terbaik guna menyelamatkan kubil ini dan juga guru besar mereka, sambil berpikir Siaupo akhirnya teridur. Belum seberapa lama kemudian Siaupo dibangunkan oleh anak buahnya yang melaporkan keadaan di luar kubil itu. Siaupo lalu berpikir keras, dan ia memutuskan untuk menemui guru besar tersebut satu persatu guna menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya agar mereka mau ikut meloloskan diri. Sesampainya mereka di tempat Giyok Lin, Siaupo mengalami kekecewaan diksu tersebut beranggapan dingin atas usul Siaupo untuk meloloskan diri. Siaupo menjadi bingung, kira apa yang harus ditempuh guna mencari jalan yang terbaik. Sedang berpikir demikian tiba-tiba terdengar suara langkah yang sedang terburu-buru, lalu muncullah tengkoan dari Siaulin Sia yang terus memberikan laporannya. Harap susul ketahui, tadi para ihama mulai mencari lagi kira-kira seratus tombak katanya, mengapa mereka datang secara bertahap? Apakah mereka itu telah terpengaruh Buddha kita, merasa menyesal dan sadar bahwa berpaling ke belakang berarti melihat gili-gili tempat mendarat kata Siaupo? Bukan, bukan demikian. Mereka sedang menanti datangnya seng malam hingga mereka akan menyerang kita kata Heng Tian. Heng Tian adalah salah seorang perwira dan ia juga salah seorang pengawal raja yang sudah seringkali menghadapi peperangan. Oleh karenanya ia sekarang berpangkat perwira, ia juga seorang ahli dalam peperangan. Baiklah, kita menunggu saja mereka sampai memasuki pendopo dan menyaksikan seng muda yang bersifat pengasih itu. Mudah-mudahan mereka menjadi sadar, kata Siaupo. Oh, Heng Tian yang muda, bagaimana kau bicara begini rupa itu tak mungkin bukan kata Heng Tian. Gia Kelindam saja sewaktu mereka melihat Siaupo dan Heng Tian berbicara dengan emosi masing-masing. Heng Tian, mengapa kau berpikir seperti itu? Dia benar dan ia telah mendapatkan keyakinan buat apa kau berpikir terlalu keras kata Gio Kelim. Heng Tian terdiam. Oh, kiranya kau telah mendapatkan jalannya katanya. Sama sekali aku tak mempunyai daya yang sempurna, aku cuma berpikir jika kita melarikan diri, inilah saatnya kata Siaupo. Heng Tian dan Teng Sim mengangguk tanda setuju. Jika demikian, cepatlah kalian berkemas dan kita berangkat sebelum mereka datang kemari. Kita harus menyerbu turun guna meloloskan diri, kita menyingkir ke kota Hopeng. Aku percaya walaupun Ihama itu berani tapi tak mungkin mereka berani menyerang kota Hopeng berkata pula Siaupo. Mereka lalu secara bersama menjawab setuju. Baru saja mereka akan meninggalkan tempat itu Heng Tian berkata. Aku orang yang berjubah apes. Dahulu sudah banyak korban gara-gara aku dan kali ini aku dibilang celaka, biarlah nanti aku akan menunggu tibanya orang-orang itu dan aku akan membakar diriku di hadapan mereka agar mereka merasa puas. Mas, bukankah yang mereka cari adalah aku agar mereka dapat melakukan sesuatu dengan kepuasan kata Heng Chai yang sudah pasrah itu? Tidak. Tidak Su Heng, lebih baik aku yang menggantikan Su Heng untuk membakar diri teriak Heng Tian. Heng Chai tersenyum ternyata dia benar-benar berani kau hendak menggantikan aku untuk membakar diri, sedangkan yang mereka cari adalah aku itu sangat percuma kata Heng Chai. Kembali semua terdiam. Heng Chai Taisu sudah sadar, benar kata Seng Buddha kalau bukan kita yang masuk neraka lalu siapa kata Giyok Lim. Ah Biksu busuk. Kau mengatakan itulah kesadaran tetapi aku sebaliknya itu bukan arti yang tulen, itu palsu Siopo mencaci dalam hati. Kalian tunggu saja nanti bila Ihama itu datang, aku dan dia akan bersama-sama membakar diri dan kalian janganlah mencegahnya kata Giyok Lim. Siopo dan lainnya saling memandang. Heng Chai pun berkata, Dahulu karena aku, rakyat jadi menderita, banyak mereka yang tewas. Jika sekarang aku mati dengan seribu kali takkan mungkin aku dapat menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku sudah terlalu banyak dosa dan untuk itu jika aku nanti membakar diriku itu hanya salah satu kera untuk menebus dosaku. Untuk itu aku minta kalian supaya mendukung aku, jika saat ini aku mempunyai kesalahan, maafkan aku, aku tak ingin saat ini timbul lagi korban, aku berharap kalian dapat memahaminya katanya. Selesai berkata ia lalu memberikan hormat pada Siopo dan yang lainnya karena mereka telah berani membelahnya. Melihat kenyataan itu Siopo dan kawannya masing-masing kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar Siopo memanggil beberapa anak buahnya untuk memberitahukan tentang keputusan Heng Chai. Mereka bertiga hendak membakar diri, jika mungkin marilah kita mencegahnya dengan kekerasan dan melindunginya kata Siopo. Bukankah kalian akan menyelamatkan mereka bertiga? Jawab, ya atau tidak tanya Siopo. Benar jawab mereka secara serempak. Jikalau demikian itulah yang sangat sulit kata Siopo. Sekarang kalian dengar perkataanku kalian pergi menerobos dari sebelah timur, dengan laga ingin meloloskan diri turun dari gunung. Lalu bersamaan dengan itu kalian turun dan balik lagi, tetapi kalian harus membawa beberapa orang ihama kemari kata Siopo sambil mengatur siasat. Mendengar itu Teng Sim berkata, Apakah maksud Tuan untuk membuat Sandra agar mereka itu tak dapat langsung menyerang? Kalau memang demikian kita harus mencari Sandra orang yang berpangkat katanya. Mungkin sukar untuk membekuk ihama tingkat tinggi, dan itu dapat menimbulkan banyak jatuh korban, aku pikir lebih baik kita menangkap ihama dari golongan rendah saja ujar Siopo. Para biksu itu tak mengerti maksud Siopo, tetapi karena itu perintah maka mereka lalu pergi melakukan tugasnya. Tak lama terdengar suara ribut-ribut, Siopo naik ke atap di sana ia menyaksikan muridnya yang sedang menjalankan perintah terlihat kelebatan sinar pedang. Biksu-biksu yang diperintahkan Siopo adalah orang-orang pilihan, tapi ihama itu bukanlah lawan mereka dan setelah mereka mendapatkan bantuan dari atas Siopo berteriak. Musuh terlalu tangguh, sebaiknya kalian mundur katanya. Teriakan Siopo menggunakan tenaga dalam yang cukup sempurna maka suara itu berkumandang ke segala arah. Bagaimana sekarang tanya Tengkoan? Kita cepat kembali dan kita bekuk beberapa orang itu kata Tengsim yang lalu menarik musuh. Kata-kata itu dilakukan dengan menyambar para ihama yang tak berdaya, ada yang dipanggul dan ada pula yang digendong. Tengsim dan Tengkoan berlari di belakang, hingga mereka dapat mencegah orang yang akan mengejarnya. Dengan tertawa Girang Siopo menyambut kedatangannya di depan pintu yang selanjutnya mereka dibawa ke dalam wihara untuk selanjutnya akan ditanya, jumlah mereka yang berhasil ditawan ada 47 orang. Telanjangi mereka lalu totok jalan darahnya dan masukkan mereka ke dalam gudang kayu belakang perintah Siopo. Para biksu heran tetapi mereka melakukan juga perintah itu. Para ihama yang terkurung itu sudah telanjang bulat dan tak dapat bergerak. Selesai melakukan tugasnya masing-masing, biksu berkumpul untuk mendengarkan kata-kata dari ketua mereka itu lalu Siopo berkata, Para keponakan muridku, di dunia ini tak ada yang sempurna, kalian para biksu sama dengan para lama, untuk itu sekarang buka jubah kalian dan pakailah pakaian para ihama itu. Para ihama itu menjadi terbengong. Sungji kemari, lekas kau bantu aku untuk memakai pakaian sebagaimana ihama cilik katanya. Kau juga harus menyamar sebagai ihama cilik kata Siopo pada Sungji. Si nona cilik yang mendengarkan perintah itu menurut. Susok apakah arti kita menggunakan pakaian lama ini tanya Siopo. Mungkin kita akan mengatakan takluk pada pihak musuh atau apakah kita akan mengganti agama kuning tanya Tengkoan. Bukan, kita sekarang menyamar sebagai seorang lama dan nanti kita menyerbu ke kuil di gunung itu. Kita bekuk dan kita totok sedapat mungkin diokling, Heng Tje, dan Heng Tian lalu kita bawa mereka dan kita ganti pakaian mereka dengan pakaian lama ini. Mendengar keterangan itu mereka semua tertawa, mereka telah mengetahui maksud dari takdik Siopo. Bagus kata Siopo. Jika kalian telah mengetahuinya, kita bergerak saat orang-orang itu menyerang kemari. Dengan demikian mereka tak mengetahui mana yang asli dan mana yang tidak katanya. Dengan begitu kita tak usah melakukan pembunuhan kata Teng Sim penuh semangat. Hampir tengah malam Siopo dan kawan-kawannya pergi ke tempat ketiga guru besarnya itu. Sengaja ia memancing keributan hingga ketiga biksu itu tak sempat berkata lalu para lama palsu itu sudah menyerbu masuk ke dalam, langsung ketiga biksu itu ditotok dan diganti pakaiannya dengan pakaian lama itu. Setelah itu Siopo memerintahkan pada Song Ji untuk membakar tempat itu yang secara kebetulan telah disiapkan kayu dan jerami untuk membunuh ketiga biksu itu. Belum beberapa jauh mereka berjalan, terlihat sudah api yang melalap kuil itu sudah nyala berkobar. Mereka berlari tanpa ada halangan, hal itu karena mereka menggunakan pakaian lama itu. Kuil itu sudah terbakar habis dengan demikian mereka tak mungkin dapat menemukan ketiga orang ini. Lalu dengan begitu mereka tak mungkin dapat mencari kita kata Song Ji. Kau benar, sutek kata Teng Koan. Sesampainya di situ Siopo meminta totokan tersebut agar dibebaskan, mereka lalu meminta maaf karena telah berbuat kurang ajar. Semenjak ditotok mereka melihat dan mendengar mereka mengetahuinya kalau ini perbuatan para biksu yang berusaha menolongnya, dan setelah membebaskan totokan Heng Tian berkata dengan suara nyaring tetapi berwibawa. Bagus, bagus, akal kalian sungguh sangat bagus, sekarang kita semua sudah terancam mara bahaya. Hang Tio Tai Sukau telah menolong kami untuk mengucapkan terima kasih saja kami tak terburu, mana dapat kami menggusarimu kata Heng Tian. Heng Tai yang tadi ingin membakar diri pun bergembira. Itu sangatlah bagus, kita bebas tanpa kerugian sedikit pun katanya pada Siopo. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari atas gunung. Susiok, mereka menyusul kita seru Tengkoan sambil melihat ke arah atas para pendeta yang sedang mengejar mereka. Mari, kita menemuinya. Kita bicara dengan mereka sampai mereka tak tertawa dan tersenyum baru kita menunjuk ke arah gunung itu. Walau bagaimana kita tak boleh menyerang mereka itu kata Siopo. Tengkoan semua maju dan mereka semua ikut bersama. Elo Ohang, ya, dengar titahku dan juga guru Elo Ohang, ya kata Siopo dengan senang, lalu mereka bertiga dikurung di tengah dan mereka bersama lari ke arah jalan besar. Belum jauh mereka berlari terlihat ada serombongan sedang menuju ke arahnya dan pada masing-masing orang itu menggunakan kalung yang isinya sebuah kalimat yaitu mau berziarah dengan sujud. Dari rombongan peziarah lalu muncul seorang yang tinggi besar dan menegur mereka. Kalian sedang buat apa? Tanyanya, melihat orang itu Siopo girang sekali. Dia adalah salah seorang pengawal raja yaitu Chong Kuan Chu Leong. Maka ia lalu melangkah ke depan dan menyapanya. Hei, tuto aku. Kau lihat siapa deriku ini? Tanya Siopo. Orang itu lalu meneliti muka yang lucu itu dengan kepala botak licin. Siopo memasang mukanya dan terus tertawa. Kau, kau saudara Wie. Mengapa kau berada di sini dan mengapa kau memakai pakaian lama? Tanyanya, Siopo tertawa. Dan kau sendiri, kenapa berada di sini? Siopo balik bertanya. Tak berapa lama kemudian datanglah serombongan si Ewe yang sebagian mereka kenal. Apakah Seri Baginda yang menyuruh kalian datang kemari? Tanya Siopo. Seri Baginda dan Taihau datang ke Ngorgo Taisan untuk bersembah yang dan sekarang ini rombongan Seri Baginda berada di Wihara Lengkeng. Siap jawabnya, Siopo girang bercampur keheranan. Dan Seri Baginda datang ke Ngorgo Taisan dan si Molek tua ikut juga. Ia mau apa? Tanya Siopo dalam hati. Tioto aku, tolong kau menghadap Kong Chin Ong. Katakan padanya aku akan menggunakan pasukan tentara, guna melakukan suatu gerakan. Namun karena urusan ini sangat penting aku tak sempat menemui langsung padanya untuk minta izinnya, kata Siopo. C. E. Hian menurut ia lalu beranjak pergi, dan tak lama datang pasukan dari bendera kuning lalu Siopo langsung berkata pada pimpinannya. Toa Tong Tai Jim, di sini ada beberapa ribu pendekta lama dan rupanya mereka sudah mengetahui bahwa Raja ingin berziarah sekarang mereka sudah mengurung wihara itu dan nampaknya mereka akan mengadakan pemberontakan maka itu silahkan kalian pergi, inilah jasa besar bagi kalian perintah Siopo. Kedua pembesar itu girang sekali dan ia lalu berlari dan mengucapkan terima kasih. Keduanya percaya dengan keterangan itu. Setelah memberikan pesan pada beberapa orang pembesar militer Siopo lalu mengajak rombongannya untuk beristirahat dan berganti pakaian di salah satu kuil, Siopo menyewa kuil itu pada salah seorang pendeta. Melihat tuhang sewa yang diberikan Siopo, pendeta itu merasa gembira. Siopo lalu keluar. Kali ini ingin memberikan kabar yang rahasia, ia juga memerintahkan pada seratus lebih Siwilie untuk berjaga-jaga di sekitar kuil itu. Setelah mengatur siasat Siopo lalu mengutus beberapa orang Siwilie untuk memberitahukan pada Raja. Budak Wilie Siopo tengah melakukan tugas yang berat. Tak berani Budak meninggalkan tugas itu, maka itu Budak hanya bisa menanti di kuil Kim Kok Siwilie itulah isi surat Siopo. Siopo lalu pergi ke kuil yang dimaksudkan itu, tak lama kemudian ia mendengar keributan dari atas gunung, itulah suara pertempuran pasukan Siwilie dengan para lama itu. Setelah keributan itu berhenti tak lama kemudian datang rombongan pasukan Raja ke kuil itu. Pastilah Raja kecil itu telah tiba, katanya. Sambil berkata demikian Siopo lalu mengambil pisau belatinya guna menjaga kemungkinan jika yang datang itu bukan rombongan Raja. Suara itu terdengar semakin dekat dan tak lama kemudian muncul rombongan Raja didahului dengan datangnya para Siwilie dan langsung berbaris. Cepatkah simpan senjata tajam itu kata salah seorang Siwilie dengan suara perlahan. Selamat Baginda. Ayah Baginda berada di dalam kata Siopo. Konghie mengangguk. Kau tolong aku dengan memberi kabar katanya dan ia lalu memerintahkan para Siwilie itu untuk meninggalkan tempat itu. Kalian boleh pergi keluar kata Raja pada para Siwilie. Semua Siwilie lalu pergi keluar Siopo mulai mengetuk pintu kamar Raya Raja itu dengan suara perlahan-iahan. Hui Beng Mohon menghadapi kata Siopo. Tetapi dari dalam kamar itu tak terdengar suara apa-apa. Hingga Raja menjadi tak sabaran dan langsung memanggilnya dengan panggilan yang biasa digunakan di kerajaan. Karena dari dalam tak terdengar jawaban akhirnya Raja menjadi bersedih, melihat Rajanya menangis Siopo teringat pada ayah dan ibunya. Tak lama terdengar pintu itu terbuka, melihat hal itu Raja sangat senang maka ia lalu segera masuk dan langsung menubruk kaki ayahnya. Heng Tsai perlahan-iahan mengusap kepala putranya itu. Nak, nak kata ayah Raja dan ia pun menangis. Siopo sudah berhenti menangis, ia telah memasang telinganya untuk mendengarkan pembicaraan antara Raja dengan ayahnya. Heng Tsai mengatakan sesuatu, suaranya sangat perlahan hingga tak terdengar oleh Siopo dari luar, ingin ia mendengarkan pembicaraan antara Raja dengan ayahnya, tetapi ia tak berani mengintai dan juga mendengarkan pembicaraan itu dari selah-selah. Tak lama terdengar suara Raja dengan menyebut nama permaisuri Tuan Keng Hang Hao dan disusul dengan suara ayah Raja. Untuk selama-lamanya jangan menaikan pajak, jangan menaikan pajak. Adakah pesan lain yang akan disampaikan Raja pada ayahnya? Tanya Siopo dalam hati tak lama kemudian terdengar lagi pembicaraan mereka. Hari ini kita bertemu satu dengan yang lainnya, itu juga sudah tak selayaknya, bukan sedikit kau menggagalkan pertapaanku, mulai saat ini kau jangan datang-datang lagi kemari pesan ayah Raja. Raja tak mengucapkan kata-katanya yang terdengar suara ayahnya. Kau telah mengutus orang untuk melayaniku, meskipun itu datang dari hatimu yang paling dalam, kau masih keliru beranggapan demikian. Seorang pertapa ia harus dapat merasakannya sendiri hal itu sudah seharusnya mereka terima, maka itu jika kau merawatku dengan sempurna sekali itu pun tak baik katanya. Terdengar suara Raja tetapi, tiba-tiba terdengar suara dari ayah Raja dengan nada yang keras. Sekarang sebaiknya kau menjaga dirimu sendiri dengan kau mencintai rakyat, berarti kau sudah berbakti kepada ku kata ayah Raja. Agaknya Raja merasa sangat berat untuk meninggalkan ayahnya. Lalu terdengar langkah kaki mendekati pintu kamar si Yopo dengan cepat berpura-pura melihat halaman dan menjauhi dari tempatnya mengintai. Segera terdengar suara pintu terbuka, ayah Raja itu sambil memegangi tangan anaknya melangkah keluar dari kamarnya. Ayah dan anak itu saling mengawasi anak itu terus memegang ratangan ayahnya. Dengan perlahan-lahan Raja melepaskan tangan yang memegang tangan ayahnya itu, lalu ayah Raja segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Konghie menubruk ke pintu dan kembali menangis. Si Yopo berdiri diam menemani Raja dan menangis. Tak lama Raja berhenti menangis, ia merasa yakin bahwa ayahnya tak akan membukakan pintu, walaupun demikian ia tak mau segera berlalu dari kamar itu, maka ia mendekati si Yopo dan menarik tangan si Yopo untuk duduk, dengan sapu tangan ia menghapus air matanya. Menurut Huhang kau baik sekali kau pandai bekerja tetapi Huhang tak menghendakinya lebih jauh, katanya kalau para menteri melayaninya dengan sempurna bukan lagi ia seorang pertapa menyebut kata pertapa air mat raja itu mengalir pula. Senang si Yopo mendengar Raja tua itu tak mau dirawatnya lebih lama, akan tetapi pada wajahnya tak menggetarkan, sebaliknya ia berkata, ada banyak sekali orang yang hendak mencelakai Raja yang tua, oleh karena itu Raja harus melindunginya terutama menjaganya secara diam-diam kata si Yopo. Itu pasti kata Raja. Kawanan Ihama itu sangat jahat. Entah apa maksudnya dan apapula daya upayanya katanya. Hampir Raja ini mengutuk dengan kata-kata kerumah hina seperti biasa diucapkan si Yopo, yang suka meniru, sebaliknya, ia merubah itu menjadi nyonya itu. Si Yopo tertawa dan berkata, Oh, Sri Baginda, cuan telah mendapatkan kata-kata baru Raja tersenyum. Aku dapatkan ini dari mulut adikku, yang mendapatkannya pula dari para si Yawianya. Adikku itu bersama telah mendaki gunung kata Raja. Sebelum Si Yopo mengatakan sesuatu, Raja menambahkan Huhang juga tak sudi menemukan Ibu Suri serta adikku itu kata sang Raja. Si Yopo mengangguk. Para lama itu terang ingin menahan Huhang supaya dapat dijadikan caminan. Dengan begitu dapat memaksa dan memeras aku, kata Raja kemudian. Mana mereka dapat mencapai hati mereka? Si Yopo kau baik sekali, kau telah menolong Huhang, jasamu tidak kecil tetapi itu berkat kecerdasan Raja juga kata Si Yopo. Sri Baginda pandai memikir jauh, mulanya Sri Baginda sudah menarkanya. Maka Baginda telah mengirim hamba ini kemari menjadi biksu. Sebenarnya aku tak punya jasa apa-apa, sebab siapapun yang Baginda utus kemari, dia tentu dapat melakukan tugasnya kata Si Yopo. Bukan soal itu, kata Raja. Kata Huhang kau pandai mengetahui hatinya kau dapat menyelamatkan tanpa ada yang korban, dan di antara kita tak ada yang celaka kata Raja. Hamba mendengar lohong yang hendak membakar diri. Hal itu membuat aku khawatir, kata Si Yopo. Lohong hendak menebus dosa apa, membakar diri tanya Raja terkejut. Menebus dosa Raja itu kaget sehingga tubuhnya menjigil. Begitulah kata Si Yopo, yang mengatakan duduknya peristiwa di saat mereka bingung sekali, karena pihak lama akan datang menyerbu. Oleh karena tidak ada jalan lain, terpaksa hamba melakukan itu. Hamba merasa kurang hormat telah menyiraminya, tapi kau berbuat demikian guna menolong ayah Anda, itu bagus Raja justru memuji. Terus Raja berdiam untuk menoleh ke pintu ayahnya. Huhang memesanku untuk menyayangi rakyat. Supaya aku tidak menambah pajak kata Raja. Kata-kata itu akan kuingat dan kau pun pernah menyampaikannya terhadapku. Tetapi kali ini pesan pribadi dari Huhang nanti aku tak dapat melupakannya. Pajak ialah uang yang dibayarkan kepada negara sahupnya, menjelaskan. Di zaman Ahalabeng, kalau Raja mengerjakan angkatan bersenjata untuk berperang, uangnya didapat dari memeras rakyat Raja-Raja itu sangat raya, uangnya kurang. Maka rakyatlah yang diganggu dipaksa memenuhi kehendaknya para pembesar bank juga busuk sekali, mereka jahat jika Raja membutuhkan seratus juta mereka menambah menjadi dua ratus juta, hingga mereka turut mengeduk harta. Demikianlah rakyat yang miskin bertambah melarat Raja menambah pajak, lain tahu menambah kenaikan, lalu rakyat dari mana mendapatkan uang kata Raja. Siopo mengangguk. Oh, kiranya begitu kata siopo. Ayahnya memerintahkan pada Raja jangan menaikan pajak, itu maksudnya agar tak terjadi huru-haratannya siopo. Kau menyebut dia agiaosan kata Raja. Hu Hang berkata padaku sebabnya mengapa ia menyucikan diri, bahkan selama beberapa tahun ia sudah menutup diri, karena ia malu sendiri atas perbuatannya selama menjadi Raja, dahulu sebenarnya Raja Chong Cheng mati dipaksa oleh si berandal yang membuat huru-harat dan memerontak karena Gou Sam Kui datang ke negeri kita meminta bantuan dan meminjam engkatan perang kita dan si berandal dapat diruntuhkan, kata Raja. Dengan demikian kami membalas sakit hati Raja Beng. Akan tetapi lain pandangan rakyat Hon, mereka bukan saja berterima kasih pada kami bahkan kami dipandang sebagai musuh besar. Nah, coba kau katakan apa sebab dari itu tanya Raja. Mungkin mereka itu tolong sahut si Yopo, memang di dunia ini ada banyak sekali manusia tui oi, sebaliknya orang pintar sangat sedikit. Atau mungkin mereka itu orang yang tak berbudi yang melupakan kebaikan orang kata si Yopo. Mungkin mereka beranggapan demikian itu bukannya kata Raja, Kaisar Konghai menghela nafas. Pembunuhan 10 hari yang ciu dan 3 hari di Keteng di mana orang yang dibinasakan tak terhitung jumlahnya, itulah perbuatan yang sangat jahat dari kerajaan kita katanya menyesal. Maka nanti sepulangnya aku dari kota Raja, aku bakal memaklumkan pembebasan pajak selama 3 tahun pada para penduduk itu mendengar kata-kata Raja itu, si Yopo berpikir. Kalau penduduk kota yang ciu dan kengteng bebas pajak 3 tahun, saku mereka tentu akan banyak uangnya, dan yang ciu pastilah oleh cuhan akan maju dan subur. Maka itu bagaimana aku dapat berpikir agar Raja Cilik ini menugaskan aku melakukan sesuatu di yang ciu sedang berpikir demikian si Yopo ditanya rajanya. Hai, bagaimana pikiran itu bagus atau tidak tanyanya? Si Yopo terkejut kemudian Raja menceritakan pada si Yopo bahwa ia pernah memerintahkan pada si Yowie untuk menyelidiki rombongan yang datang itu, ia pun menceritakan perihal ibu surinya. Sekarang ini kau sudah selesai mewakili aku menjadi biksu dan sudah saatnya kau pulang bersama aku ke kota Raja, untuk itu selain kau menjadi biksu kau juga telah menjadi lama besar. Kau boleh pilih untuk kau 2.000 si Yowie untuk menjadi anggotamu, kau dapat membuatkan mereka tempat di sekitar gunung. Di sana kau akan menjadi lama dan akan mendapat hadiah yang besar. No 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 biksuni itu tidak suka banyak bicara, dia diam saja, tapi ketika si anak muda mengoceh terus, dia pun berkata, ilmu silat si Yowie mempunyai keistimewaan tersendiri katanya, kau si bocah cilik mirip dengan katak dalam tempurung, jangan sembelarangan kau berbicara. Memang benar aku tidak mempunyai ilmu kebal seperti kau yang tidak mempan senjata tajam, si Yowie jadi tertarik dengan kepribadian si Bikuni itu. Sebetulnya ilmu kebaku ini ilmu palsu, katanya Semihari membuka jubah luarnya untuk memperlihatkan baju mustikanya yang tidak mempan senjata tajam. Baju inilah yang membuat tubuhku kebal senjata tajam, Bikuni itu segera meluncurkan tangannya menotok baju mustika si Yowie. Tapi sampai berkali-kali dia tidak berhasil menotok putus sehelai menangnya sekalipun dia pun tersenyum. Rupanya begitu. Tadinya aku heran si Yowie memiliki ilmu kebal yang demikian luar biasa dan engkau yang masih muda sudah berhasil menguasainya senang sekali hati si Bikuni, bibirnya mengembangkan senyuman kemudian menambahkan, Anak, kau benar-benar jujur dan polos di dalam hati si Yopo tertawa. Dalam hidupnya ada juga orang yang mengatakan dia jujur dan polos. Baginya, pujian itu sungguh langka. Sutai, katanya, terhadap lain orang, mungkin aku tidak akan terus terang, tetapi terhadapmu aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu mengapa aku tidak berani berdusta kepadamu, mungkin karena aku menganggap kau sebagai ibuku, sudah, sudah tuh kasih Bikuni, lain kali, jangan kau bicara seperti itu lagi, kurang enak aku mendengarnya baik, baik, sutai sahut si Yopo. Kau telah menyerang aku sampai sekarang rasa sakitnya masih ada. Tapi tidak apa-apa, aku merasa puas dengan sikapmu ini, lagi pula aku telah menyebutmu sebagai ibu, ibu si Yopo adalah seorang pelacur, dengan memanggil sutai itu sebagai ibu, dia menganggapnya sebagai seorang pelacur juga, dasar bocah ini nakal sekali. Diam-diam si Yopo melirik Bikuni itu. Dia mendapat kenyataan bahwa wajah wanita itu cantik dan berwibawa, tanpa terasa timbul perasaan kagum dan hormatnya. Bocah ini memang luar biasa, terhadap Seng Buddha saja, tidak ada perasaan hormatnya sama sekali, terhadap Tan Kin Lam, gurunya, dia hanya merasa takut. Terhadap Hong Kau Chu dan Hong Hu Jin, dia hanya hormat di bibir saja, di dalam hatinya dia memandang hina. Tapi aneh, terhadap Bikuni ini, dia tidak berani kurang ajar. Hatinya langsung merasa menyesal telah mengumpamakan orang seperti pelacur. Bikuni berjubah putih itu mengajak si Yopo turun gunung dari sebelah utara, dari sana mereka memutar ke timur, akhirnya mereka tibalah di sebuah pasar, si Yopo membeli seperangkat pakaian baru, setelah berdandan, dia tampak seperti anak tanggung seorang hartawan. Selama menjadi Biku palsu dan melindungi Kaisar Santi, si Yopo memang membekal uangnya yang jumlahnya beberapa puluh ribu cil perak. Karena itu, sekarang sepanjang perjalanan mudah saja dia melayani Bikuni itu. Setiap kali makan, dia selalu meminta barang hidangan yang istimewa, bahkan kalau perlu dia membantu koki rumah makan tersebut, bagaimana harus membuat hidangan yang lebih lezat. Selama di istana dia sudah sering melayani Kaisar dan Ibu Suri, karena itu dia tahu makanan apa saja yang terkenal kelezatannya. Si Bikuni berjubah putih, atau lebih baik kita panggil saja Bikuni rupanya pendiam sekali, dia jarang berbicara, si Yopo segera tahu kebiasaan wanita itu. Karena itu apabila tidak ada keperluan penting, dia tidak mengajak orang bicara, dia hanya melayani dengan telatan dan bersikap manis. Dengan demikian, pada suatu hari tibalah mereka di tempat tujuan, yakni Kota Raja. Si Yopo memilih sebuah hotel yang besar, begitu berbicara dengan si pengurus hotel, dia langsung memberi hadiah sebanyak 20 tel, karena itu dia segera mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Ketika melihat tamunya seorang pendetap perempuan, pemilik hotel itu merasa heran. Tetapi dia mengambil sikap tidak peduli. Hari itu, setelah selesai bersantap, tiba-tiba pep ini berkata kepada si Yopo, aku akan pergi ke Bukit Kengsan untuk melihat Iyihat, Bukit Kengsan tanya si Yopo heran, letukan bukit tempat bersumayamnya arwah para mendiang Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng. Ya, kita memang perlu ke sana untuk memberikan hormat kita. Segera keduanya berangkat, hanya sesaat saja mereka sudah tiba di tempat tujuan, mereka sudah berada di sebuah taman yang ada di sisi makam. Sesampainya di atas bukit, Si Yopo menunjuk pada sebatang pohon besar. Kaisar Chong Cheng lafat dengan menggantung diri di atas pohon itu, katanya menjelaskan. Pe ini mengelus elus pohon itu. Tangannya bergetar dan air matanya langsung jatuh berderai membasai pipinya. Bahkan sekejap kemudian, terdengar dia menangis terseduh-seduh sampai menjatuhkan dirinya berlutut di bawah pohon itu. Si Yopo heran menyaksikan sikap wanita itu, sebagai orang yang cerdas, pikirannya langsung bekerja. Mungkinkah dia mengenal Kaisar Chong Cheng? Tanyanya dalam hati, dia langsung teringat kepada bibitunya. Karena itu dia berpikir lagi, mungkinkah dia juga bekas seorang dayang dalam istana seperti halnya bibitu? Atau, dia salah seorang selir raja? Ah, tidak mungkin. Usianya tidak tepat. Dia malah lebih muda daripada si perempuan hina ibu suri. Pe ini masih menangis terus. Mau tidak mau, Si Yopo jadi terharu sekali, tanpa terasa dia ikut menjatuhkan diri berlutut di bawah pohon itu bahkan menyembah beberapa kali untuk menghormati arwah Kaisar Chong Cheng yang mati menggantung diri di sana. Tidak lama kemudian, Pe ini berdiri dia merangkul pohon itu dan tiba-tiba tubuhnya jatuh terkulai rupanya dia tidak sadarkan diri lagi. Si Yopo terkejut setengah mati, dia berdiri, kemudian berusaha membangunkan wanita itu. Sutai. Sutai panggilnya berkali-kali, Sutai, sadarlah sejenak kemudian, Pe ini siuman juga dari pingsannya, wanita itu masih berdiam diri sekian lama, akhirnya dia baru berkata dengan suara lirih. Mari kita pergi ke istana untuk melihat-lihat, baik, sahut Si Yopo. Kita pulang dulu ke rumah penginapan di sana, aku akan mencari pakaian taikam. Nanti Sutai menyamar sebagai seorang taikam baru kita masuk ke dalam istana, te, ini tampaknya tidak senang dengan usul itu. Mana boleh aku mengenakan pakaian bangsa takcu katanya dengan nada keras. Si Yopo bingung. Tetapi sesaat kemudian dia sudah mendapat akal. Begini saja, katanya, sebaiknya Sutai menyamar sebagai seorang ihama, sudah biasa di istana kedatangan pengikut agama asal Tibet itu, te, ini menggelengkan kepalanya. Tidak katanya, aku tak sudi menyamar sebagai ihama. Aku akan pergi dengan pakaian ku ini. Siapa yang berani menentang aku memang benar, para pengawal dalam istana pasti tidak mungkin bisa merintangi Sutai, tapi kalau sampai terjadi penghadangan, berarti terjadilah pertempuran dengan demikian Sutai tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat-lihat lagi, Si Yopo tidak ingin kedatangan mereka sampai menimbulkan keonharan. Pe ini mengangguk perlahan. Kau benar juga, katanya, sebenarnya kalau hari sudah gelap aku akan masuk ke dalam istana, kau tunggu aku di rumah penginapan ini saja, jadi kalau terjadi sesuatu, dirimu pasti tidak akan terlibat, oh? Tidak, tidak sahut Si Yopo cepat aku ingin ikut bersama Sutai. Aku kenal baik keadaan dalam istana, tidak ubahnya seperti rumahku sendiri. Aku pun mengenal dengan baik seluruh penghuni istana itu. Pokoknya, apapun yang ingin Sutai lihat, aku ingin menunjukkannya, di kuni itu tidak berkata apa-apa, dia hanya diam saja, Si Yopo juga membungkam. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 malam, pe ini keluar dari kamarnya, dia meloncat di genting dan Si Yopo mengikuti di belakangnya. Sesaat kemudian mereka sudah sampai di luar tembok istana. Mari kita putar ke arah timur laut ajak Si Yopo. Dua dinding sebelah sana lebih pendek dari yang lainnya, di bagian itu, hanya pegawai serabutan yang tinggal di sana, tidak pernah para pengawal meronda sampai ke bagian itu. Pe ini menurut dia menuju timur laut seperti yang ditunjuk anak muda itu, sesampainya di bawah tembok, dia segera mencekal ikat pinggang Si Yopo dan ditentengnya melompati tembok tersebut dan seterusnya turun ke dalam halaman istana. Selewatnya dari sini, kita akan sampai di ruang Lok Siutong dan pendopo yang sentian, kata Si Yopo memberikan keterangannya, bagian mana yang suka ingin lihat semua bagian pun aku ingin melihatnya, sahup ini yang langsung berjalan menuju barat. Mereka melintasi Lok Siutong dan Yang Sentian, kemudian memutar ke sebuah koridor dan sampai di pendopo Hang Kiong Potian. Lalu mereka menyusun keraton Keng Yang Kiong, Ciong Ciu Kiong dan akhirnya sampai di Taman Bunga. Walaupun cuaca gelap gulita, nyatanya Pe ini dapat berjalan dengan cepat dan ketika membelok, dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Dan di setiap tempat yang ada penjaganya, dia selalu sudah bersiap siaga dengan menyembunyikan diri dulu di tempat yang gelap atau di gerombolan pepohonan. Setelah penjaga itu lewat, dia baru melanjutkan langkah kakinya. Menyaksikan gerak-gerik di kuni itu, Si Yopo merasa heran aneh, katanya dalam hati, mengapa Sutai ini kenal baik sekali keadaan dalam isana ini? Bahkan tampaknya lebih kenal daripada aku sendiri. Aku menyatakan akan menjadi petunjuk jalan baginya, malah sekarang boleh dibilang dia yang mengantar aku, sembari membungkam dan dalam hati menduga-duga, Si Yopo membiarkan dirinya diajak ke arah barat. Mereka keluar dari pintu Kun Leng Mui dan sampai di keraton Kun Leng Kiong setibanya di sana, Si Bikuni tampak agak keragu-ragu. Bukankah permaisuri tinggal di dalam keraton ini? Tanyanya. Sri Baginda Toh belum menikah, jadi mana mungkin memiliki permaisuri sahut Si Yopo? Tadinya ibu suri yang berdiam di sini, sekarang dia pindah ke Culeng Kiong. Tempat ini tidak ada yang menghuni lagi, mari kita masuk untuk melihat iihat kata pep. Ini yang langsung menghampiri jendela, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh daun jendela itu, sekali tarik saja jendela itu sudah terpentang. Dengan satu kali loncatan, pek ini masuk ke dalam, tindakannya diikuti oleh Si Yopo. Si Yopo sendiri belum pernah masuk ke dalam kamar ini. Dapat dipastikan bahwa kamar ini sudah lama dibiarkan kosong. Begitu masuk ke dalam, hawa pengap langsung menusuk hidung. Untung ada sinar rembulan yang menyorot lewat jendela, sehingga keadaan di dalamnya tidak terlalu gelap. Si Yopo melihat pek ini langsung duduk di atas tempat tidur tanpa bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, Si Yopo tambah heran, dia melihat wanita itu meneteskan air mata, tidak salah lagi dia pasti sama dengan bibitu yang pernah menjadi dayang dan melayani permaisuri dari dinasti yang terdahulu. kemudian tampak pek ini berdiri, dia mendongakan kepalanya dan memperhatikan tiang pengelari. Dulu, permaisuri Chin Hang Hao mati gantung diri di sana katanya perlahan. Benar, sahut Si Yopo yang kecurigaannya bertambah-tambah, karena itu, dia segera bertanya dengan suara perlahan. Sutai, maukah kau menemui bibiku bibimu? Tanyanya bingung, siapakah bibimu itu? Bibiku itu situ, namanya Hang Eng, Hang Eng sahut ini menegaskan. Tidak salah sahut Si Yopo. Mungkin Sutai mengenalnya, dulu dia menjadi dayang putri tiang kongcu dari Kaisar Congceng, bagus seru pek, ini yang tampaknya tertarik sekali, di mana dia sekarang? Suruh dia menemui aku Si Yopo. Tau biasanya wanita ini tenang sekali sebagaimana ketika dia berusaha membunuh Kaisar Konghye. Gerakannya gesit dan sikapnya tidak gugup sedikit pun. Tetapi kali ini suaranya agak bergetar hal ini menandakan hatinya tegang sekali. Malam ini bibiku itu tidak dapat dipanggil kata Si Yopo. Kenapa tanya si bikuni dengan suara mendesak? Bibiku itu setia sekali terhadap kerajaan Beng Yang Agung, sahut Si Yopo. Dia pernah berusaha membunuh Ibu Suri Bangsa Tachu, sayang dia gagal, Ibu Suri tidak sampai mati, oleh karena itu, bibi terpaksa harus menyembunyikan diri dalam istana, bibi itu harus melihat dulu tanda rahasia dariku, besok malam baru kita dapat bertemu dengannya, baiklah, kata Pek ini, Hang Eng, budak itu benar-benar pemberani dan bersemangat. Apakah tanda rahasia yang harus kau buat untuk memanggilnya dengan bibi? Aku telah berjanji, kata Si Yopo. Kalau kami hendak bertemu, aku harus menancapkan sebatang kayu di tempat pembakaran, melihat kayu itu, bibi itu segera akan tahu maksudku, kalau begitu, mari kita buat tanda itu, kata Pek ini yang segera melompati jendela. Setelah itu dia menarik tangan Si Yopo untuk keluar dari pintu Liong Ho Mui, lalu melintasi keraton Eng Siung Kiong, melewati pendopo-pendopo Tego Antian dan Poho Antian, kemudian menuju utara di mana terletak tempat pembakaran. Di sana, Si Yopo bermaksud langsung menancapkan sebatang kayu sebagai tanda, tapi tiba-tiba Si Bikuni memberikan isyarat kepadanya. Awas! Ada orang! Tempat itu tempat pembakaran sampah atau barang-barang rongsokan yang tidak dipakai lagi, jarang sekali tengah malam ada orang yang datang ke sana. Si Yopo segera menarik tangan Pek ini dan diajaknya bersembunyi di belakang sebuah jambangan besar. Segera terdengar suara langkah kaki yang cepat dan ringan, orang itu berjalan di atas kerikil, jadi timbul sedikit suara, sebentar saja dia sudah sampai di tempat pembakaran sampah, dia melihat kayu yang ditancapkan Si Yopo. Sekejap kemudian, dia menghampiri kayu itu dan menjabutnya. Ketika orang itu memutar tubuhnya, Si Yopo segera melihatnya dengan jelas dan mengenalinya sebagai Tsu Hangeng. Bibi, aku di sini panggilnya perlahan dia pun segera muncul dari tempat persembunyiannya. Hangeng segera menghambur ke depan dan memeluk Si Yopo. Oh, anak yang baik serunya Girang, akhirnya kau kembali juga. Kau tahu, setiap malam aku datang kemari untuk metihat lihat. Aku selalu berharap dapat menemukan tanda yang kita janjikan dulu, Bibi, kata Si Yopo kemudian, ada seorang yang ingin bertemu dengan Bibi, tampaknya Hangeng merasa heran, dia melepaskan pelukannya dan menatap Si Yopo lekat-lekat. Siapa orang itu tanyanya? Pada saat itu, pek ini sudah keluar pula dari tempat persembunyiannya. Hangeng, siapanya? Hangeng, apakah kau masih mengenali aku? Tsu Hangeng terkejut setengah mati, dia tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di belakang jembangan besar itu. Tanpa terasa kakinya sampai menyurut mundur tiga langkah, tangan kanannya segera merabak ke bagian pinggang untuk menghunus pedang pendeknya. Siapa kau tanyanya? Pek ini menghela nafas. Rupanya kau sudah tidak mengenali aku lagi, katanya perlahan, Hangeng memperhatikan dengan seksama, kau, kau, katanya sambil maju dua langkah, aku tidak dapat melihat wajahmu dengan jelas, kau, pek ini memiringkan tubuhnya sedikit agar wajahnya tersoran cahaya rembulan. Sembari melakukan hal itu, dia berkata dengan iri. Wajahmu juga sudah banyak berubah, Hangeng terkejut setengah mati. Kau, kau, tiba-tiba dia melemparkan pedang pendeknya kemudian menghambur ke depan pek ini dan menjatuhkan dirinya berlutut serta memeluk pahanya. Oh, tiang Kiong Chu serunya suaranya bergetar, kiranya Kiong Chu. Aku, aku, dia langsung menangis terseduh-seduh, tampaknya ia sedih sekali setelah lewat sesaat, dia baru memaksakan dirinya berkata, lagi, Kong Chu, sekarang aku bertemu lagi dengan Kong Chu, walaupun aku harus mati, rasanya aku sudah cukup puas, hatiku senang sekali.